Inilah Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat Pemirsa Jelang Pendutupan di TPS Los Angeles. WNI terus berdatangan untuk memberikan suara kepada pasangan Capres, Cawapres, serta caleng pilihan mereka. Kurang lebih seribu WNI diperkirakan akan datang langsung untuk nyoblos di wilayah dengan konsentrasi diaspora Indonesia terbesar di Amerika Serikat ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gundawan dari TPS Los Angeles, California. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Bagaimana situasi TPS Los Angeles, California pada saat ini? Ya Gemah dan Pemirsa Metro TV, saat ini sekitar pukul 6 malam, 1 jam sebelum TPS Los Angeles ini ditutup. Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah warga negara Indonesia yang sedang mengantri dan menunggu giliran mereka untuk bisa mencoblos di TPS ini. Dan mereka ini adalah para pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus, yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS Los Angeles. Di mana di TPS Los Angeles ini adalah TPS dengan DPT yang paling besar di seluruh Amerika Serikat. Sekitar 15 ribu orang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Los Angeles. Mereka yang ada di belakang saya ini adalah mereka yang tidak terdaftar baik di DPT Los Angeles maupun di DPT lain, baik di Indonesia maupun di TPS-TPS lain yang ada di Amerika Serikat maupun di negara lain. Mereka diberikan kesempatan untuk menyoblos dan memberikan hak suara mereka 1 jam sebelum TPS di Los Angeles ini tutup. Dan ini membuat mereka sangat antusias. Begitu masa ketika mereka boleh memilih, yaitu pada pukul 6, 1 jam sebelum TPS ini ditutup. Mereka mulai mengantri sejak jam 5, namun memang sekarang ini mulai beberapa warga negara Indonesia yang mau memilih mulai masuk ke dalam area bilik TPS untuk memberikan suara mereka dan menunggu sebelum nama mereka dipanggil untuk masuk dan memberikan suara mereka. Iya, Virginia apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan pemilu di TPS Los Angeles pada tahun ini? Ya, salah satu kendala yang cukup besar dan menjadi sebuah kendala yang punya efek domino terhadap pemilihan atau pemilu di TPS ini adalah pemukahiran data. Termasuk dalam kasus ini adalah alamat dari para pemilih di mana mereka kebanyakan berpindah domisili atau punya pekerjaan yang tidak berada di wilayah kerja PPLN Los Angeles pada hari mereka memilih atau pada tanggal 10 Februari ini. Nah, ini juga menimbulkan sejumlah kendala bagi PPLN dan juga pemilih yang datang langsung ke sini lalu ingin memberikan suara mereka. Namun ternyata mereka terdaftar di DPP lain atau ternyata surat suara mereka itu sudah dikirim lewat pos misalnya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, salah satunya adalah mereka diberikan kesempatan untuk punya surat suara tersebut lalu langsung menyimpan atau menaruh surat suara, mengasukkan surat suara yang telah dicoblos itu ke dalam kotak suara bagi pemilih lewat pos. Selain itu juga kalau misalnya memang mereka belum masuk dalam DPP baik di Los Angeles maupun di negara lain maka mereka akan dialihkan ke daerah atau ke pos di mana mereka bisa masuk ke dalam DPK atau daftar pemilih khusus yang baru bisa memilih pada pukul 6, 1 jam sebelum penutupan TPS. Dan antusiasme warga Los Angeles yang datang atau warga yang berada di Los Angeles untuk mencoblos itu cukup besar karena terbukti mereka menunggu. Ada beberapa orang yang menunggu, saya pantau sekitar 4 jam untuk bisa memberikan suara mereka. Tapi juga ada beberapa turis yang mencoba untuk memberikan suara mereka di TPS Los Angeles. Tadi sekitar pukul 12 siang data dari PPLN menyampaikan ada sekitar 3 atau 4 orang turis yang berusaha untuk mencoblos di TPS Los Angeles namun sesuai dengan peraturan KPU. Turis yang sedang berada di Amerika Serikat dan tidak berdomisi lipid-stop di Amerika Serikat tidak mempunyai hak untuk memberikan suara mereka lewat TPS yang ada di Amerika Serikat. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Los Angeles, California. Selamat kembali bertugas.